Pada video kali ini saya akan menunjukkan bahwa untuk IP kamera apabila tidak mempunyai slot USB ya seperti ini, ini kameranya V380 lalu kita bisa menggunakan wingle, wingle yang seperti ini ini winglenya contohnya, disininya tulisannya Telkomsel lalu pada bagian belakang dia ini sekarang ada di dalam ya untuk manual setting segala macamnya, SSID dan lain-lainnya ada di dalam seperti ini sambil saya masukkan dahulu kartu, untuk provider saya menggunakan bayu bayu dari Telkomsel lalu apabila tidak mempunyai internet dan pada kamera tidak mempunyai slot kita bisa menggunakan USB cabang 2 seperti ini USB cabang 2, jadi 1 male, 2 female seperti ini pertama saya colok dulu USB nya pastikan yang perlu dipastikan itu adalah chargernya harus kuat ngangkat ya karena ini kan narik 2 item nih ini sekali berjalan langsung 2 item lalu saya on kan juga kameranya ya sambil saya on kan juga kameranya dan pastikan juga untuk pada saat penggunaan signalnya itu harus berjalan dengan baik pastikan penggunaan provider untuk signalnya itu harus baik sedangkan untuk USB ini ada kelebihannya 2 port ini jadi ada satu itu yang hanya untuk kesambungan USB hanya mengeluarkan power seperti ini sedangkan ada satu lagi ini bisa mengeluarkan data bisa data receiver nah ini modemnya sudah menyala ini sudah berwarna biru terang pastikan aja ya signalnya baik sudah berwarna biru terang seperti tersebut kamera sedang berputar lalu hal awal yang saya lakukan adalah kita masuk ke dalam pancaran modem nah ini saya sudah masuk ke dalam pancaran modemnya passwordnya 1 sampai 8 lalu untuk sekedar informasi ini saya speed test ya untuk modemnya ini kita coba speed test untuk modem tersebut kita sudah masuk ke dalam pancarannya lalu untuk sekedar informasi aja ini saya speed test untuk modem ini ini menggunakan bayu yang biasanya itu bareng dengan telkomsel ya ini saya speed test nanti kita lihat hasil speed testnya nah untuk hasil speed testnya seperti ini nih downloadnya 7,7 uploadnya 5,3 lalu hal awal yang saya lakukan adalah saya lakukan riset dulu kepada kamera lalu saya masuk ke dalam aplikasi V380 seperti ini untuk video pairing kamera V380 sudah ada di YouTube channel kami juga bisa di cek di sana pada saat masuk seperti ini saya ignore dahulu ya langkah awal yang dilakukan tekan tanda plus lalu kita pilih add camera selanjutnya wifi smart camera saya pilih ap hotspot connection ini kita selek wifi yang akan kita pairingkan nah ini saya akan pairingkan ke wingel tersebut 4G wifi untuk passwordnya seperti ini ya ini password default lalu saya pilih connect ap hotspot kita pilih pancaran ap hotspot dari kamera ini nih coba saya refresh nah ini sudah ada muncul MV13 sekian 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 apabila sudah kita cukup back lalu dia akan meng connectingkan kamera dengan wifi jadi opsional ini untuk anda-anda yang tidak ada kameranya tidak ada port USB nya bisa langsung pakai USB cabang lalu bisa menggunakan wingel ini sudah masuk ya ini saya tes modem saya finish lalu saya cek ini ini tes modem sudah LAN online dia akan minta set password passwordnya ini bebas ya ini saya set yang simple aja abc123 abc123 oke nah kita sudah masuk nah ini saya masuk ke kamera yang berbeda ya ini saya ada kamera bohlam juga nih sedang menyala nih seperti tersebut jadi kita bisa lakukan untuk hal seperti ini mau dimanapun bisa intinya cukup dengan cabangan USB seperti ini untuk contohnya seperti ini ya cabangan USB 1 keluar 2 ini saya cabut terlebih dahulu nah ini ada port warna putih dan warna hitam jadi hitam ini bisa untuk data putih ini hanya mengeluarkan power sambungan seperti ini jadi hitam bisa untuk data putih hanya untuk mengeluarkan power saja sekian untuk videonya kali ini